Sebuah bus antar kota, antar provinsi, diduga mengalami remblong di Wonosobo pada Jumat malam. Akibatnya, sopir bus meninggal di lokasi kejadian, sedangkan lima lainnya mengalami luka-luka. Beginilah proses evakuasi sopir bus antar kota, antar provinsi Sugeng Rahayu. Bernomor polisi W7120, UZ, yang meninggal di lokasi kejadian, di Berdikan Kertek, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jumat malam lalu. Petugas kebungan yang terdiri dari Polres Wonosobo, Basarnas, serta warga sekitar, mengalami kesulitan mengevakuasi sopir bus atas nama Sumardiono, warga Surabaya, karena terjepit badan bus. Menurut Kapolres Wonosobo, AKBP Fangi Ani Sugiharto, dugaan sementara bus Sugeng Rahayu mengalami remblong. Musibah remblong mengakibatkan laju bus tidak terkendali, dan bus menabrak dinding pengaman di Berdikan Kertek. Sopir bus dengan jurusan Surabaya Purwokerto meninggal di lokasi kejadian. Lima penumpang lainnya mengalami luka-luka, dan satu di antaranya mengalami luka berat. Di dalam bus ada kurang lebih 10 penumpang, dan sudah kita evakuasi di rumah sakit. Kebetulan kami tadi dibantu oleh Basarnas dan rumah masyarakat. Kebetulan salah satu sopir yang masih tertinggal di dalam bus, kita tidak mengalami kesulitan untuk mengevakuasi karena tercepit. Besi-besi di kepala bus itu sendiri. Kemudian untuk sopir tidak dapat diselamatkan dan meninggal di tempat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo.